Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam buku Siroh Nabawiyah Ibn Hisam, Jilid 1, diceritakan bahwa Pada suatu ketika, Abu Talib ikut pergi ke Syam bersama rombongan pedagang Qurais Ketika ia telah siap untuk berangkat, Rasulullah s.a.w. meminta ikut pergi Abu Talib tidak tega meninggalkan beliau Ia kemudian berkata, Demi Allah, aku pasti membawanya pergi Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya Kemudian Abu Talib berangkat dengan membawa Rasulullah s.a.w. Ketika rombongan Qurais tiba di Busroh, daerah di Syam Ternyata Busroh tersebut terdapat pendeta Buhairah sedang berada di rumah ibadahnya Ia menjadi rujukan umat Nasrani, di rumah ibadah tersebut selalu ada pendeta Dan umat Nasrani mendapatkan ilmu dari rumah ibadah tersebut Dan generasi tua mewariskannya kepada generasi muda Mereka berhenti di bawah naungan pohon dekat Buhairah Buhairah melihat awan ketika pohon menawangi Rasulullah s.a.w. Dan ranting-ranting pohon berjuntai kepada beliau Hingga bernaung di bawahnya Ketika Buhairah melihat yang demikian Ia keluar dari rumah ibadahnya dan menyuruh pembantunya membuat makanan Sedang ia sendiri pergi ke tempat rombongan Qurais Ia berkata kepada mereka Hai orang-orang Qurais, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian Saya ingin kalian semua, anak kecil, orang besar, budak, dan orang merdeka ikut hadir Kemudian mereka masuk ke rumah Buhairah Sedang Rasulullah s.a.w. tidak ikut bersama mereka karena masih kecil Beliau berada di bawah pohon menjaga perbekalan rombongan Qurais Ketika Buhairah melihat rombongan Qurais dan tidak melihat sifat yang telah ia ketahui Ia kemudian berkata Hai orang-orang Qurais, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini Mereka berkata kepada Buhairah Hai Buhairah, tidak seorang pun yang layak datang kepadamu Yang tertinggal kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami Ia berada di tempat bekal rombongan Buhairah berkata, kalian jangan seperti itu Panggil dia untuk makan bersama kalian Salah seorang dari rombongan Qurais berkata Demi Al-Ata dan Al-Uzah adalah aib bagi kami Kalau anak Abdullah bin Abdul Muttalib tidak ikut makan bersama kami Setelah itu, Buhairah datang kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian memeluknya dan mendudukannya bersama rombongan Qurais yang lain Ketika Buhairah melihat Rasulullah s.a.w. Ia memperhatikan beliau dengan seksama dan memperhatikan sekujur tubuh beliau Dari hasil penglihatannya, ia menemukan sifat-sifat kenabian pada beliau Usai makan, rombongan Qurais bubar Sedang Buhairah mendekati Rasulullah s.a.w. Lalu bertanya kepada beliau Hai anak muda, dengan menyebut nama Al-Ata dan Al-Uzah Aku bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab apa yang aku tanyakan kepadamu Buhairah bertanya seperti itu Karena ia mendengar bahwa kaum Rasulullah s.a.w. bersumpah dengan Al-Ata dan Al-Uzah Rasulullah s.a.w. pun menjawab Jangan bertanya tentang sesuatu apapun kepadaku dengan menyebut nama Al-Ata dan Al-Uzah Demi Allah tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya Buhairah berkata Aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah Dan engkau harus menjawab pertanyaanku Rasulullah s.a.w. berkata Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan Buhairah menanyakan banyak hal kepada Rasulullah s.a.w. Tidur beliau, postur beliau dan hal-hal lain Itu semua dijawab Rasulullah s.a.w. Jawabannya yang diberikan Rasulullah s.a.w. dengan sifat beliau yang ia ketahui Kemudian Buhairah melihat punggung Rasulullah Dan ia melihat tanda kenabian ada di antara kedua pundak Persis seperti sifat beliau yang ia ketahui Dalam hal ini Ibn Hisham berkata Tanda kenabian tersebut seperti bekas bekam Setelah itu Buhairah menemui paman Rasulullah s.a.w. Abu Talib Dan bertanya kepadanya Apakah anak muda ini anakmu? Abu Talib menjawab Ya, dia anakku Buhairah berkata Tidak, dia bukan anakmu Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup Abu Talib berkata Dia anak saudaraku Buhairah bertanya Apa yang dikerjakan ayahnya? Abu Talib menjawab Ayahnya meninggal dunia ketika ia di dalam kandungan ibunya Buhairah berkata Engkau benar Bawa pulang anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga Jaga dia dari orang-orang Yahudi Demi Allah Jika mereka melihat padanya seperti yang aku lihat Mereka pasti membunuhnya Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada anak saudaramu ini Oleh karena itu Segera bawa pulang dia ke negeri asalmu Setelah menyelesaikan aktivitas bisnisnya di Syam Abu Talib membawa pulang Rasulullah s.a.w. ke Mekah Wallahu'ala bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh